Intro Setelah berjuang selama 3 hari, kebakaran hutan dan lahan di Turki bagian utara dan barat berhasil ditanggulangi. Namun pada hari minggu kemarin kembali ditemukan titik api namun di wilayah Turki bagian Barat Daya. Seperti di wilayah pesisir Barat Daya kota Izmir. Petugas pemadam kebakaran berjibaku menghalau si jago merah merembet ke kawasan permukiman. Namun sayang, karena suhu yang tinggi dan kencangnya tiupan angin membuat pengendalian kebakaran semakin sulit. Akibatnya ratusan penduduk yang berada di tiga kawasan permukiman terpaksa dievakuasi. Meski telah merembet ke wilayah penduduk, namun petugas terus berupaya agar api dapat dikendalikan. Otoritas Turki menyebut kondisi angin dan panas dengan kelembapan yang rendah akan terus terjadi hingga beberapa hari ke depan. Warga pun dilarang untuk menghidupkan api selain untuk keperluan memasak. Terima kasih telah menonton!